Masih ingat kasus pria Indonesia yang tinggal di Inggris tapi malah melakukan tindakan keji dan kriminal yaitu melakukan seks menyimpang dan penculikan terhadap sesama pria yang dijuluki sebagai predator seks? Reinhard Sinaga pelaku pemerkosaan berantai terbesar dalam sejarah hukum Inggris diketahui telah melakukan tindakan keji tersebut terhadap 48 korban pria dengan rentang usia remaja hingga dewasa Dari 159 kasusnya tersebut terdapat 136 perkosaan dimana sejumlah korban sampai diperkosa berkali-kali Ya ampun sungguh keji ya, saking traumanya para korban bahkan sampai ada yang melakukan percobaan bunuh diri Seperti yang diketahui Reinhardt memilus korbannya dengan minuman yang akhirnya membuat sang korban tak sadarkan diri sebelum akhirnya ia melancarkan aksinya Karena perbuatannya Reinhardt diancam mendapatkan hukuman hingga 40 tahun penjara bahkan sampai seumur hidup loh Duh serem bingits ya, bahkan belum mulai persidangan aja kini dalam potret terbarunya Reinhardt udah abis babak belur Entah siapa yang membuatnya seperti itu? Semoga ia mendapatkan balasnya setimpal ya dan korban diberikan ketenangan dan ketabahan Huh, udah jauh-jauh ke Inggris bukan yang bikin bangga tanah air, malah bikin ulah ya Heart, heart yuk, biar kita makin positif dan informatif Jangan lupa subscribe Viral Indo Karena tempatnya bikin viral terkini ya cuma di Viral Indo Terima kasih telah menonton!